Program makan siang dan minum susu gratis mulai disimulasikan di sekolah dasar negeri Ciwangi, kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin pagi. Ada dua cara yang dilakukan di sekolah ini. Pertama, raga menu makan siang gratis dikelola oleh kelompok orang tua. Kedua, uang 15 ribu rupiah diberikan kepada orang tua untuk memasak makanan siang gratis untuk anaknya. Para pelajar mengaku sangat senang bisa mendapat jatah makan siang dan susu gratis. Kepala sekolah SD Negeri Ciwangi menyatakan pihaknya menyambut baik program makan siang gratis ini, namun berharap program ini tidak mengganggu dana bos. Kami berharap dari pihak sekolah itu tidak mengganggu uang bos yang ada sekarang. Tapi ketika nanti uang bosnya ada penambahan khusus untuk makan gratis, ya tidak apa-apa, itu kan dialokasikan. Tapi kalau mengambil dari uang dana bos yang ada, kami merasa keberatan, Pak. Karena kan ini untuk operasional, kalau ditambah lagi untuk makan gratis anak-anak, nanti kan ada beberapa kegiatan sekolah yang mungkin tidak bisa terlaksan. Sebelumnya, pada kamis pekan lalu, program makan siang gratis juga disimulasikan di SMP Negeri 2 Curug Kabupaten Tangerang, Banten. Ada empat pilihan menu, diantaranya nasi dengan menu ayam, nasi dengan menu telur, gado-gado, dan siomai. Sementara itu dikutip dari CNN Indonesia.com, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, bercerita soal uji coba program makan siang gratis yang beberapa waktu lalu dilakukan di Kampung Cikembang, Sukabumi, Jawa Barat. Ia menyebut, para siswa justru membawa pulang lauk yang didapat untuk makan di rumah bersama keluarga. Seperti diketahui, makan siang gratis ini menjadi program unggulan paslau nomor urut 2 Prabowo Gibran, jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Tim Liputan, CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.